Dan kalau kita sebagai hamba Tuhan Thomas ya Saat ini jangan ikut politik Untuk Pilpres Thomas Shalom sahabat KP yang berbahagia Ada yang lagi ramai ini Yaitu Pilpres 2024 Telah dibahas Ya oleh banyak kalangan Nah Kira-kira siapa yang akan maju Berdasarkan lembaga survei Yang saya lihat Ada tiga tokoh Yang terpilih sebagai survei tertinggi Kita lihat dulu Peta Elektabilitas Capres 2024 Versi 5 survei terkini Jakarta 5 lembaga survei menyajikan Data terkait elektabilitas Bakal calon presiden 2024 Siapa unggul di rangkum detik.com Jumat 4 Maret 2022 Ada tiga nama yang selalu di posisi tiga besar survei Ketiganya ialah Menteri Pertahanan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto Gubernur DKI Jakarta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo Nah itu dia sahabat Jadi masih ada empat lagi yang saya tidak bacakan Nanti terlalu panjang ya Tapi intinya ketiga ini Selalu menempati urutan yang paling tinggi Tapi ini masih gambaran sementara Kadang-kadang kita tidak bisa pastikan 100% apakah ini akurat Karena hasil lembaga survei beda-beda Itu paling tidak bisa menggambarkan Siapa sebenarnya yang ada di hati masyarakat Begitu ya Nah yang tak kalah rame nya dengan yang tadi Adalah Bapak Gilbert Lumondong Dan Bapak Anies Baswedan Yang dimana Bapak Gilbert Lumondong mendoakan Pak Anies Baswedan Agar terus menjadi berkat atau berkah bagi Indonesia Menjadi pemimpin yang berhikmat bagi negara dan keluarganya Jadi intinya Bapak Gilbert ini mendoakan Pak Anies Dan komentar pro dan kontra pun dilontarkan Ada yang positif, ada yang negatif Ada yang setuju, ada yang tidak setuju Itulah netizen Indonesia Beragam Tapi unik Nah kita mau dengar dulu Pernyataan hambanya Evangelist Dattoni mengenai Pemimpin politik dan hamba Tuhan Apakah boleh mendoakan pemimpin Yang mungkin bisa ditarik kepada politik Karena sudah ramai katanya Pak Gilbert berpolitik Benarkah kita dengarkan dulu penyampaian hambanya Ini dia Dan kalau kita sebagai hamba Tuhan Thomas Saat ini jangan ikut politik untuk pilpres Thomas Betul Pak Daud Karena harus netral posisinya Tidak boleh memihak itu Thomas Apalagi gereja Thomas Betul Pak Daud Tidak boleh Jika gereja harus netral Kalau ucapan terima kasih sumbangan di upload gimana Pak? Terus dia bilang bahwa pemimpin ini itu baik Kalau kita dapat bantuan Maksud kita ngomong jelek Thomas Ya pasti baik-baik semualah Kalau kita dapat bantuan Thomas saya bantu misalnya Ngucapin terima kasih Apa tidak? Ya ngucapin Pak Iya Kalau wajar kan ngucapin terima kasih Betul Pak Ya sudah Ngapain diriputin Kita ini harus bijaksana Thomas Betul Pak Daud Nah tapi kalau sudah mengkerucut Nah mengkerucut disini Nama Presiden Calon tahun 2024 Nah ini kita sebagai bantuan harus posisi netral Thomas Netral betul Pak Kalau kita doakan untuk menjadi pemimpin bangsa Gini-gini Itu baru doa Thomas Bukan mencalonkan ya Pak Doa sah-sah aja lah Langsung doa mau diatur Nanti Pak Daud jadi Presiden RI Ya Pak Daud Ya doa supaya Thomas Menjadi akan Nanti akannya belum tentu Betul Belum tentu dipilih Belum tentu menanjutkan Nanti tidak lolos lagi Menurut saya itu Jangan terlalu dilebih-lebihkan lah Di-ball up namanya Untuk pengalian isu Jangan Seperti saya Kalau ditanya Apa keinginan Pak Doa untuk calon Presiden Kan gitu kan keinginan Thomas Keinginan saya kan selalu Pasti tegas kan gitu Thomas Tegas disiplin kan gitu Thomas Tulisan cinta NKRI Kan sah-sah aja Thomas Semua kan punya pilihan masing-masing Dan pandangan politik masing-masing Tetapi untuk menggiring masa Kena masa seseorang Gereja tidak boleh Amba Tuhan tidak boleh Thomas Menggiring Merkrut Penggalangan itu tidak boleh Amba Tuhan harus netral Dalam posisi seperti ini Banyak orang itu namanya Cipta kondisi Orang kalau dijolimi Itu kan naik daun Thomas Berita baik sama berita jelek Itu lebih terkenal berita apa Thomas Jelek Nah setelah jelek Dikucutkan menjadi baik Itu namanya pencitraan Misalnya gini Thomas Kalau orang Kristen diserang Umat Kristen diserang Itu mas ya Otomatis bersatu gak Thomas Bersatu pak Bersatu Nah Jadi Belum tentu Orang yang jelek-jelekin Yang non-Kristen Tujuannya untuk Kristen Belum tentu Thomas Bisa-bisa dia disusupin Hati-hati Nah Dalam cuplikan video ini Memang hambanya Evangelis Daltoni Tidak menyampaikan Secara Spesifik Yang dimaksud adalah Bapak Perdita Gilbet Dumondong Tetapi Kalau saya tarik kesimpulan Pandangan Hambanya Evangelis Daltoni Terkait dengan Pemimpin Dan politik Dan Iman Kristen Hamba Tuhan Itu tidak masalah Mendoakan Karena itu memang tugasnya Apalagi kalau kita dibantu Tempat ibadah dibantu Wajar dong Sebagai ucapan terima kasih Kita puji Kita support Lalu kita doakan yang positif Masak mendoakan yang negatif Kan itu Yang disampaikan oleh hambanya Ya Jadi Tidak masalah Kalau sekedar berdoa Tetapi kalau sudah menggiring Kepada masa Nah itu yang tidak boleh Karena Hamba Tuhan Akan disalahpahami Lebih dalam lagi Kalau sampai menggiring Jemaat Secara khusus Untuk Memilih Pemimpin tertentu Dan Itu bisa mengarah Kepada pencitraan Itu dia Ya sahabat Nah Kalau kita lihat Hambanya Pendeta Gilbet Dumondong Belum sampai Kepada penggiringan Ya Ada satu Pedoman Yang bisa kita ambil Dari Cerita Alkitab Yaitu Samuel Mendoakan Saul Dan Daud Untuk Nantinya Menjadi Raja Atas Israel Ya Samuel Mendoakan Saul Untuk menggantikan Hakim-hakim Menjadi Raja Pertama Israel Lalu Mendoakan Daud Yang akan menggantikan Saul Menjadi Raja Kedua Atas Israel Jadi Kalau Mendoakan Seorang Pemimpin Agar Menjadi Seorang Pemimpin Di satu Negara Ya itu Sah-sah saja Ya Namanya Mendoakan Tetapi Keputusan Tuhan yang Sebagai penentu Bukan kita Ya Bagaimanapun Kita berdoa Ya Tuhan yang Memutuskan Karena Banyak orang Sensitif sekali Menilai Ya Saya tidak Bermaksud Membela Hambanya Gilbert Nomondong Tetapi juga Tidak mau Menjatuhkan Karena Ini Bukanlah hal Yang Penting Untuk Disalahpahami Apalagi Dikaitkan Sama politik Lalu Ada yang Mengatakan Bapak Gilbert Nomondong Adalah Pendeta Kadron Wah Ini Salah Ini ya Jadi Tidak Usah Takut Walaupun Bapak Gilbert Mendoakan Bapak Anies Baswedan Ya Kalau tidak Tuhan Kehandaki Tidak Akan Pernah Dia menjadi Pemimpin Atas Indonesia Ya Mungkin Yang bisa saya Tapsirkan Adalah Maksud Netizen Adalah Menjadi Presiden Ya Berdasarkan Kitab Suci Di dalam Roma Pasal 13 Ayat 1 Tegas Ini Tiap-tiap Orang Harus Takluk Kepada Pemerintah Yang Diatasnya Sebab Tidak Ada Pemerintah Yang Tidak Berasal Dari Allah Dan Pemerintah Pemerintah Yang Ada Ditetapkan Oleh Allah Itu Itu Jadi Kita Imani Ini Ya Kalau Bapak Gilbert Mendoakan Pak Anies Untuk Menjadi Berkah Bagi Indonesia Khususnya Jakarta Itu Bagus Memang Itulah Tujuan Anak Tuhan Ya Kita Tidak Boleh Menutup Mata Kita Harus Melakukan Yang Terbaik Mendoakan Ya Tapi Kembali Lagi Keputusan Tertinggi Adalah Tuhan Nah Latar Belakang Yang Saya Tangkap Ya Setelah Hambanya Pedental Gilbert Lumondong Melakukan Klarifikasi Ya Bagi Sahabat Yang Mau Tahu Dan Mendengar Klarifikasinya Saya Tidak Tampilkan Disini Terlalu Panjang Videonya Ya Bisa Mengunjungi Channel But Selly Ya But Selly Ini dia Jadi Bapak Gilbert Sudah Klarifikasi Dengan Lengkap Jadi Saya Simpulkan Disini Jadi Intinya Begini Mengapa Bapak Gilbert Lumondong Mendoakan Bapak Anies Baswedan Karena Banyak orang Mengatakan Bapak Gilbert Adalah Anjingnya Anies Atau Pengikutnya Anies Atau Timnya Anies Yang Hendak Mempromosikan Anies Ini Ya Saya pikir Itu salah Ya Jadi Bapak Gilbert Itu Mendoakan Karena Pemerintah Sedang Membantu Tempat-tempat Ibadah Di Indonesia Dengan Menggunakan Singkatan Boti Yaitu Bantuan Operasional Tempat Ibadah Dan yang Dibantu Sebenarnya Enam Agama Yang Berbadan Hukum Dan sah Di Indonesia Jadi Tidak Serta-merta Kristen Atau Pak Anies Dikatakan Mencari Nama Atau Mencari Hati Atau Mengambil Hati Orang Kristen Bukan Ya Dan yang Saya tangkap Kebijakan Ini Pun Sebenarnya Bukan Murni Ya Program Atau Keinginan Pak Anies Dia Menjalankan Saja Karena Ini Dijalankan Itu Atas Persetujuan DPR Juga Jadi Ada Tim Besar Sehingga Melakukan Boti Ini Dengan Baik Ya Pak Gilbert Mengatakan Terima kasih Dan Mendoakan Pak Anies Karena Tindakan Ini Adalah Tindakan Yang Baik Ucapan Itu Sebenarnya Ya Mengarah Juga Kepada Pemerintah Secara Keseluruhan Tapi Memang Di lapangan Diwakilkan Oleh Tim Gubernur Seperti Itu Jadi Inilah Terbelakangnya Lalu Ada Yang Mengatakan Wah Dibayar Pak Gilbert Pak Gilbert Mengatakan Tidak Dibayar Bahkan Beliau Tidak Dapat Apa-apa Berdasarkan Hati Nurani Sekali lagi Memang Hal ini Agak sedikit Sensitif Kalau selalu Ditarik Kepada Politik Ditarik Kepada Pencitraan Ini Pasti Sensitif Tapi Saya pikir Marilah Kita berpikir Positif Dan Hampanya Sudah Klarifikasi Dan Siapa Yang nantinya Akan menjadi Pemimpin Indonesia Kita Tidak Tahu Kalau Berdasarkan Survei Tadi Tiga orang Ini Masuk Dan dari Yang ketiga Ini Siapa Kira-kira Apakah Sahabat Memilih Bapak Prabowo Atau Bapak Ganjar Atau Pak Anies Tapi Kembali Lagi Kepada Kita Rakyat Indonesia Berpikirlah Cerdas Jangan Baperan Karena Ini Untuk Indonesia Maju Tuhan Tuhan Memberkati Cheg Bapak Pinflash Bapak 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 Terima kasih.